pencarian palladium di batu alam dengan floating pengen tahu caranya guys? simak terus video ini halo guys, jumpa lagi di channel Dinarto bersama saya Iwan Dalmawan bagaimana kabarnya semua guys? Alhamdulillah baik-baik ya di channel Dinarto, kali ini saya akan mengendapkan palladium dengan beberapa endapan dan juga defaulting case yang pertama, endapan yang akan kita pernahkan adalah DMG dimethylgloximin yang satu, yang kedua adalah K.I. kalium iodine ini guys ini saya buat sendiri, kalium iodine dan kalau ingin tahu caranya membuat kalium iodine nanti saya taruh link videonya di deskripsi atau enggak tekan pojok sebelah kanan atas ini guys oke, yang kedua karena kedua bahan ini mahal harganya guys cuma yang DMG kita tidak bisa buat guys yang kalian lihat saya ada videonya oke, terus yang ketiga adalah ammonium klorida ini juga bisa dibuat guys ini juga bisa dibuat guys saya sudah buat juga nanti link videonya akan saya cantumkan di deskripsi linknya akan di deskripsi dan juga bisa anda lihat di pojok kanan atas ini guys tekan saja, oke? ya itu sudah muncul tekan saja guys terus yang keempat pengendapan paladium dengan acetylene atau carbide yang ini yang akan kita gunakan ini paling praktis guys ya, itulah semua guys kendapan-endapan yang akan saya gunakan di proses paladium ini guys oke guys tidak usah panjang lebar kalau kalian menyukai video ini dan menurut anda video ini bermanfaat serta menginspirasi anda jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ini guys dan bunyikan loncengnya agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dinartok selamat menonton guys lanjut break semongko oke guys sekarang ini kita akan mengendapkan yang sudah kita proses batu ini guys ini batu menggirap-menggirapnya ini guys sudah kita proses aporegia dan sekarang ini akan kita endapkan dengan hasil dari proses batu ini guys oke guys dan ini hasilnya hasil dari sudah saya saring hasilnya seperti ini guys nanti akan kita endapkan dengan carpet kita endapkan dengan carpet dengan alat suntik saya sedot biar ampasnya tidak masuk ke cairan ini nanti baru kita tambahin ammonium klorida sedikit untuk supaya tambah kuat dengan dapanya oke guys sekarang akan kita siapkan pengendap-pengendapnya oke oke nah ini guys ini termasuk mengendap ammonium klorida ini juga akan mengendapkan paladium tapi karanya tidak akan mengendap pakai ini guys kalau yang carpet tadi yang carpet ini ya guys carpet ini mengendapkan paladium dan mas putih kita masukkan wah satu aja sudah berubah warnanya satu aja langsung berubah warnanya jadi hitam kita kasih dua guys amonium amonium florida biar tambah kuat kira aja kita berubah ya kita tinggal kita tinggal kita tinggal nunggu nunggu endapnya apa nah ini guys ini batuannya ya ada kelak-kelipnya ini batuannya ini batuan dari pritar ini guys kita tunggu yang tadinya cairanya begini sekarang sudah saya kasih karkit dua semprotan infus ini berubah jadi hitam sudah tunggu saja ini sudah ada yang mengendam ini oke guys setelah tindakan satu hari kita akan menyari-nyaris yo ini guys lagi proses penyaringan yang di bikel itu nanti kita sempat dengan air aqua biar turun masuk saringan guys lihat ini guys enggak banyak abu-abu guys ya abu-abu ya paladium ya untuk lebih jelasan nanti akan kita bakar guys kalau gam-gam oke sekarang kita coba akan cari peraknya ini kita cari peraknya kita kasih garam ya guys ini guys garam garam sudah saya carikan dengan air panas ya coba kita tes adakah cari peraknya Kita ada para pinders Kalau kita ingin tahu lebih jelasnya, cairan ini akan kita floating guys, oke, kita floating, nah, kita siapkan dulu untuk peralatan floating-nya. Ya, ini guys, kita sedang melakukan proses floating di cairan itu untuk mendapatkan palladium. Saya tunggu beberapa menit guys, biar proses pencampuran cairan floating ini, biar bekerja dengan baik. Saya siapkan dulu saringan dan alemeyer untuk menampung gelembung-gelembung dari floatingan ini guys. Nah, ini guys, kita ambil gelembung-gelembungnya itu yang di atas speaker, kita masukkan ke saringan sampai gelembungnya habis guys. Ya, ini guys, terus kita ambil terus gelembung-gelembung yang ada di beker ini guys. Gelembung-gelembung itu adalah logam-logam palladium. Nanti setelah gelembungnya habis, nanti terjadi di beker itu terjadi pengendapan. Jangan sampai dibuang yang cairanya di beker itu guys. Saya ambil terus itu guys, gelembung-gelembungnya. Masih banyak itu guys. Nanti kalau reaksinya sudah habis, otomatis gelembungnya habis guys. Dan jangan dipegang itu bekernya. Beker itu panas sekali guys. Nah, itu bisa dilihat guys. Itulah gelembung-gelembung yang ada logam palladiumnya guys. Yang itu yang kita ambil dan kita masukkan saringan. Ya, ini guys, bisa dilihat di beker sudah tidak ada reaksi gelembung-gelembungnya. Maka berarti gelembung-gelembung sudah habis yang membawa logam-logam palladium ini guys. Oke guys, sebentar lagi saya akan kasih tahu hasil floating-an palladium ini guys. Ini guys, hasilnya nih, ya, dari floating. Oke, ini hasilnya dari floating. Setelah ini, kita bakar. Ya, kita bakar. Inilah perang proses paling efektif pengambilan pelatium dengan floating guys. Dengan catatan perangnya sudah dianggap ya guys. Oke. Dan darpan di beker ini jangan dibuang guys. Karena besok akan kita saring dan akan kita lebur bersama saringan yang ada di Ehlermeyer. Oke guys, kalau menurut Anda video ini bermanfaat dan menginspirasi untungan Anda, maka jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang ada di pojok kanan bawah yang berlogo gambar saya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.